Intro Assalamualaikum Sobat Tambang Jumpa lagi dengan Dunia Alat Berat Channel Sobat Tambang Dunia Alat Berat kembali hadir dalam pembahasan tentang simbol-simbol di dalam hidrolik sistem dan dalam video ini yang akan dibahas adalah simbol dari Relief Valve Relief Valve yang berfungsi untuk membatasi pressure maksimum di dalam sistem mempunyai simbol dasar berupa penjur sangkar yang dilengkapi dengan jalur inlet dan outlet dan dilengkapi juga dengan spool normally closed dan spring Jalur inlet mendapat suplai oleh dari pompa dan jalur outlet terhubung ke hidrolik tank Simbol Relief Valve ini akan berganti nama dan fungsinya jika simbol Relief Valve dipasangkan di posisi yang berbeda sehingga simbol Relief Valve akan berubah menjadi Sequence Valve Bagaimana caranya agar simbol Relief Valve berubah menjadi Sequence Valve? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari dulu skematik berikut ini Pertama, kita gambar terlebih dahulu simbol Hydraulic Tank Hydraulic Pump Directional Control Valve Double Acting Silinder dan Relief Valve Kemudian, sambungkan semua komponen tersebut dengan Hydraulic Line Pada gambar terlihat ada beberapa warna yang digunakan di dalam hidrolik skematik tersebut Warna merah mewakili suplai oli dari pompa dan pertekanan tinggi Warna hijau menunjukkan oli yang terhubung ke hidrolik tank dan pertekanan rendah Serta ada warna biru yang mewakili oli yang terjebak Pada gambar tersebut, menunjukkan oli dari Hydraulic Tank disub oleh pompa Dan kemudian dialirkan ke Directional Control Valve Karena Directional Control Valve dalam posisi Hold Dan menggunakan jenis Open Center Maka oli akan langsung dialirkan kembali ke Hydraulic Tank Ketika Double Acting Silinder ingin Extend Solenate di sebelah kiri akan Energize Sehingga oli dari pompa bisa diteruskan ke Hydraulic Silinder melalui Directional Control Valve Relief Valve akan membuka aliran oli dari pompa langsung menuju ke tank Ketika tekanan di dalam sistem melebihi nilai spring pada Relief Valve Untuk membuat Hydraulic Silinder menjadi Retract Solenate sebelah kanan harus Energize Sehingga oli dari pompa bisa masuk ke sisi Route N pada Hydraulic Silinder Dan membuat Hydraulic Silinder menjadi Memendek Oli pada sisi Head N akan kembali ke Hydraulic Tank melalui Directional Control Valve Sobat tambang, itulah cara kerja dari Relief Valve ketika dipasang di dalam sistem Dengan fungsi untuk menjaga Pressure Maximum di dalam sistem Sekarang, bagaimana caranya agar Relief Valve berfungsi sebagai Sequence Valve? Jika pada skematik tersebut kita tambahkan Hydraulic Silinder lagi Katakanlah silinder tersebut kita beri nama sebagai Silinder B Dan Silinder B ini akan bergerak setelah Silinder A bergerak terlebih dahulu Maka, kita bisa memasangkan Relief Valve sebelum Silinder B Simbol Relief Valve ini dipasang pada sisi Head N dan sisi Route N Kemudian, agar rangkaiannya lebih sempurna Maka ditambahkan Check Valve pada masing-masing Simbol Relief Valve Kemudian, sambungkan Silinder B dan Relief Valve serta Check Valve dengan semua sistem yang sudah ada Pada rangkaian tersebut, fungsi dari simbol Relief Valve sudah berganti menjadi fungsi dari Sequence Valve Ketika selain di sebelah kiri Energize Silinder A akan mulai memanjang, sedangkan Silinder B akan tetap diam Karena, oli dari pompa yang akan masuk ke sisi Head N pada Silinder B Akan di-block oleh Sequence Valve Karena tekanannya belum mampu mendorong Spool ke bawah Ketika tekanan di dalam sistem lebih tinggi dari nilai Spring pada Sequence Valve Maka, oli dari pompa akan mendorong Spool ke bawah Dan meneruskan aliran oli dari pompa menuju ke sisi Head N silinder Sehingga Silinder B akan ikut memanjang Oli pada sisi Route N di Silinder B Akan return menuju ke Hydraulic Tank melalui Check Valve Kemudian masuk ke Directional Counter Valve Baru kemudian mengalir lagi menuju ke Hydraulic Tank Demikian juga, ketika selain di sebelah kanan Energize Maka, silinder A akan memendek terlebih dahulu Dan silinder B akan tetap diam Ketika tekanan di dalam sistem melebihi nilai Spring pada Sequence Valve kedua Maka, oli dari pompa akan masuk ke sisi Route N silinder B Sehingga, silinder B akan memendek Oli dari sisi Head N silinder B akan return ke Tank melalui Check Valve pada Sequence Valve kedua Oke sobat tambang, itulah fungsi dan cara kerja dari Sequence Valve yang mempunyai simbol yang sama dengan Rail Valve Sobat tambang, sekian dulu penjelasan tentang Rail Valve dan Sequence Valve Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh